selamat menikmati 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 umat selamat menikmati ramai telah selamat menikmati syariat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita tidak tahu bila selamat menikmati 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 Dengan rahmat Allah ini Mesti ada di dalam jiwa kita Semakin Perjalanan alam ini Terus berjalan Perasaan khaufan Takut Di dalam jiwa kita Kena menebal Kena kukuh Kena bersih Supaya Kita terselamat daripada fitnah yang besar Wattama'an Dan tamak kita Dengan rahmat Allah Supaya Allah tidak angkat rahmatnya Atas kita Disebabkan perkara yang kita Lakukan Menyebabkan rahmat itu Ditarik oleh Allah daripada Hidup kita Kita kena muhasabah Apakah yang menyebabkan Rahmat itu boleh ditarik Di dalam hidup kita Apakah asbab-asbab Apakah perkara-perkara Yang menjadi sebab Rahmat itu dicabut Di dalam diri kita Dalam hidup kita Dalam keluarga kita Dalam kampung kita Dalam negeri kita Dalam negara kita Maka asbab ini Kita pelihara Supaya Kita kekal Di dalam rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala Tuan-tuan Yang saya kasih sekalian Malam ini Saya nak bawa Tuan-tuan Beberapa kalam Daripada ulama Tuan-tuan Saya bukan orang pandai Saya bukan ustaz Saya bukan tok guru Saya orang bodoh Orang bodoh Duk celah kampung Mana pun Duk celah kampung Yang orang pun Kampung itu orang tak tahu Memang Inilah diri saya Tuan-tuan Saya bukan orang pandai Salah banyak Dosa banyak Tetapi Tuan-tuan Panggil saya Untuk berada Di hadapan ini Maka Tuan-tuan Saya mohon Jika ada kesalahan Di dalam Kuliah saya Dan tazkirah saya Pada malam ini Tuan-tuan Selesai Daripada Program Kuliah ini Tuan-tuan jumpa saya Tuan-tuan Tuan-tuan Tegur saya Ustaz Yang ini Ustaz Salah Tuan-tuan Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yahya Muaz Radiyallahu'an Berkata Saya baca Kitab Nasaihul Ibad Buka soal 14 Ma'asallahu Karimun Wala Atharad Dunya Alal Akhrati Hakimun Apa kata Yahya bin Muaz Orang yang Mulia Tidak akan Melakukan Maksiyah Kepada Allah Dan orang Yang bijak Tidak akan Meutamakan Dunia Daripada Akhira Tuan-tuan Apabila Apabila Seseorang Ini Allah Kuniakan Khasyah Di dalam Qulbun Dia Di dalam Diri Dia Allah Kuniakan Kepada Dia Sifat Khalf Sifat Takut Yang Menebal Kepada Allah Takut Ini Apa Tuan-tuan Kalau Dalam Pekah Kita Rasa Kalau Aku Buat Perkara Yang Membatalkan Salat Aku Takut Tak Gitu Tuan-tuan Kita Salat Kalau Aku Buat Perkara Yang Membatalkan Semayang Aku Takut Pasal Takut Sebab Semayang Aku Ditolak Oleh Allah Kalau Kita Buat Perkara Yang Membatalkan Dalam Salat Tak Nak Siapa Pun Tahu Contohnya Kita Makan Tuan-tuan Kita Makan Ada Cebisan Daging Di dalam Dipada Gigi Kita Lalu Dalam Semayang Kita Rasa Rasa Main Di celah Gigi Maka Makanan Ini Gugur Kita Telan Waktu Itu Tak Siapa Tahu Tapi Kita Tetap Mengatakan Dan Tetap Berpegang Allah Tahu Jika Aku Buat Perkara Ini Allah Tahu Allah Nampak Allah Mengetahui Walaupun Antara Antara Perkara Yang Apabila Kita Buat Yang Allah Akan Berpaling Daripada Kita Ia Dosa Yang Kita Tak Pernah Selesai Langsung Kita Buat Dosa Lalu Kita Rasa Gembira Kita Rasa Sombong Kita Melakukan Dosa Dalam Kadaan Yang Sombong Kepada Allah Tuan Tuan Kenapa Dalam Hati Kita Kita Tidak Boleh Beri Tiqad Yang Allah Maha Mengetahui Dan Tahu Apa Yang Kita Buat Kita Selalu Cakap Dalam Diri Kita Tak Apa Orang Tak Tahu Sebelum Kita Nak Mengungkapkan Perkataan Tak Apa Orang Tak Tahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terlebih dahulu Telah Mengetahui Walaupun Dia tak Keluar Daripada Lidah Kita Baru Detik Daripada Hati Kita Telah Diketahui Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebab Itu Seorang Hamba Allah Maka Dia Sentiasa Hatinya Sentiasa Kuat Takut Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebab Itu Apa Kata Yahya Bin Muaz Orang Yang Mulia Maka Tidak Akan Melakukan Kepada Allah Takut Dia Tuan Tuan Inilah Orang Yang Mulia Sebab Apa Dia Mulia Sebab Tingginya Takut Kepada Allah Kerana Allah Sebut Dalam Al-Quran Inna Akramakum Akramakum Indallahi Adskakum Sungguh Orang yang Mulia Di kalangan Kamu Pada Sisi Allah Adalah Orang yang Paling Takutnya Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuan Tuan Dalam Diri Kita Banyak Mana Kita Rasa Takut Dengan Allah Kalau Aku Buat Benda Ini Ada Tak Dalam Hati Kita Allah Suka Ataupun Aku Buat Benda Ini Aku Akan Mengundang Kemurkaan Allah Ada Tak Rasa Ketakutan Di Dalam Diri Kita Kalau Aku Buat Benda Ini Allah Takkan Pandang Aku Kalau Aku Buat Benda Ini Allah Takkan Sayang Aku Lagi Kalau Aku Buat Benda Ini Maka Aku Akan Jauh Sangat Dengan Rahmah Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebab Itu Tuan Tuan Kita Ini Terkala Kita Mendengar Akan Peringatan Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Ambil Sebahagiannya Kadangkala Kita Tinggal Sebahagiannya Kita Melawan Allah Dengan Ni'mat Yang Allah Berikan Kepada Kita Allah Bagi kita Rezki Lalu Dengan Rezki Yang Allah Bagi Kita Lawan Allah 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 Bagi kita Sihat Dengan Kesihatan Yang Allah Berikan Kepada Kita Kita Lawan Allah Allah Berikan Kepada Kita Ni'mat Dengan Segala Ni'mat Yang Allah Kuniakan Kepada Kita Kita Lawan Allah Macam Mana Saya Lawan Allah Iaitu Kita Melanggar Perintah Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Walaupun Kita Telah Diberikan Perikatan Sebab Itu Zaman Ini Kita Selalu Dengar Saya Ada Masalah Masalah Ini Masalah Itu Masalah Ini Masalah Yang Tak pernah Selesai Sebab Apa Tentang Masalah Kita Tak Mena Selesai Sebab Kita Engkar Dengan Allah Allah Sebut Dalam Surah Taha Wa Man A'rada An Zikri Fa Innalahu Ma'isyatan Dangka Siapa Yang Engkar Dengan Peringatan Allah Allah Sempit Kan Hidup Kenapa Kita Banyak Masalah Sekarang Masyarakat Dari Mana Golongan Pun Masalah Demi Masalah Masalah Demi Masalah Hidup Nya Sempit Kolbun Nya Sempit Hatinya Sempit Kenapa Allah Allah Telah Nyatakan Dalam Al-Quran Sebab Itu Apabila Kita Mengikut Perintah Allah Afaman Sadraha Sadrahu Lil Islam Orang Yang Mengikut Agama Allah Dari Semua Aspek Bukan Ibadah Sahaja Tentu Semuanya Semua Perkara Semua Perkara Kena Ikut Allah Allah Akan Lapangkan Hati Kita Allah Akan Lapangkan Jiwa Kita Allah Akan Lapangkan Kehidupan Kita Ini Janji Daripada Allah Orang Yang Bertakwa Kepada Allah Lalu Allah Iktiraf Dia Sebagai Semulia Mulia Siapakah Orang Yang Bertakwa Kepada Allah Sebab Itu Ulama Berikan Empat Sifat Yang Besar Di Dalam Diri Orang Yang Bertakwa Yang Pertama Iaitu Mereka Di Kalangan Ahal Tawbah Mereka Yang Sentiasa Bertawbat Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuan-tuan Hari Ini Banyak Mana Istighfar Ustaz Lepas Semayang Saya Baca Istighfar Tiga Kali Nabi Habak Nabi Istighfar 70 Dan Ada Riwayat 100 Mana Lebih Hebat Kita Hebatkan Nabi Hebat Kita Istighfar Sari Satu Salat Tiga Kali Kali Dengan Lima Lima Mula Kali Nabi 70 Kali Ada Riwayat Kata 100 Kali Siapa Lebih Hebat Kitalah Tentang Sebab Kita Lima Pembelas Kali Saja Istighfar Siapa Maksum Kita Maksum Kan Nabi Maksum Sebab Apa Kita Buat Macam Itu Tuan Tuan Kita Tak Keluar Dari Mulut Kita Kita Hebat Tapi Kita Buat Cara Orang Hebat Orang Yang Mengumpat Tak Berhenti Duk Kata Orang Tak Berhenti Duk Buka Air Orang Tak Berhenti Sari Istighfar Di Membelah Kali Apa Yang Kita Buat Dalam Hidup Kita Dari Dulu Sampailah Saya Dan Tuan Tuan Boleh Yakin Tak Boleh Jijak Kaki Kedalam Syurga Allah Yang Istighfar Lima Belah Kali Agak-agak Kita Boleh Yakin Yang Kita Boleh Jijak Syurga Allah Di Yaum Akhir Kalau Saya Dan Tuan Tuan Boleh Yakin Dengan Istighfar Yang Lima Belah Kali Ini Dalam Kadaan Mengumpat Tak Berhenti Kata Orang Tak Berhenti Buka Air Tak Berhenti Ibadat Malah Baca Quran Malah Zikir Malah Cuma Ada Lima Belah Kali Istighfar Dalam Satu Hari Boleh Masuk Syurga Allah Maka Teruhkan Tetapi Jika Kita Rasa Dan Kita Tengok Diri Kita Jika Aku Berterusan Dengan Perangai Macam Ni Keadaan Yang Serupa Macam Yang Mana Semayang Sunat Pun Aku Tak Mau Ba'diyah Qabliyah Semayang Malam Pun Aku Tak Boleh Nak Bangun Sampailah Terima Dalam Hidup Yang Yang Kita Sekarang Ini Kita Rasa Kita Boleh Masuk Syurga Allah Kita Yakin Sangat Seratus Perhatian Boleh Masuk Syurga Allah Teruhkan Tetapi Jika Kita Rasa Apa Yang Aku Buat Dalam Hidup Aku Ini Nascaya Aku Tak Boleh Jijak Kaki Aku Kedalam Syurga Maka Bermula Daripada Malam Ini Tuan Tuan Saya Dan Tuan Tuan Kita Kena Berubah Kita Kena Berubah Sebab Abah Satu Kita Dah Tak Tak Ada Masa Sebab Apa Ustaz Tak Ada Masa Umur Kita Dah Tua Dan Zaman Ini Yang Nabi Kata Umur Umat Aku Ini Pendek Dan Badan Dia Lemah Ketika Kita Mula Mengugikan Umur Yang Allah Bagi Dekat Kita Maka Ketika Itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Habak Dekat Kita Tiap-tiap Pagi Jumaat Kita Baca Surah Al-Insan Inna Hadainah Kussabila Imma Syakiran Wa Imma Kafura Allah Dah Tunjukkan Kita Jalan Kita Pilih Jalan Itu Kita Nak Pilih Jalan Syakiran Atau Nak Pilih Jalan Engkak Kita Nak Pilih Jalan Hidup Yang Penuh Dengan Kelalaian Dari Dulu Sampailah Tuan-tuan Ilmu kita Banyak Tuan-tuan Sebab Apa Sebab Pengalaman Hidup Hidup Saya Mula Mengajar Di Selangor Pada Awai Tahun 90 Dulu Program Di Masjid Tak Sehat Zaman Lah Dulu Program Di Masjid Sebulan Baru Ada Empat Atau Enam Kali Lah Tuan-tuan Tiga puluh Kali Jadi Orang Lah Ilmu Banyak Orang Dulu Mengaji Sebulan Empat Kali Orang Lah Mengaji Sebulan Tiga puluh Kali Orang Lah Ilmu Dia Banyak Ini Pengalaman Saya Tapi Kenapa Kuih Banyak Ilmu Kuih Jahat Kuih Pulun Mengaji Kuih Malah Orang Dulu Empat Kali Sebulan Mereka Datang Jumaat Awal Jumaat 1 20 12 Tengah Depan Mai Kita Melihat Perkembangan Suasana Itu Kita Melihat Peredaran Zaman Itu Bermakna Kita Berada Di Hujung Hujung Zaman Sebelum Tanda Tanda Alamat Qiyamah Yang Besar Itu Dizahirkan Oleh Allah Tuan 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 Siapa Dia Ahlu Tawbah Mereka Yang Menyesal Segala Dosanya Zahir Dan Batim Ini Tanda Orang Takut Dengan Allah Kedua Tanda Orang Takut Dengan Allah Iaitu Ada Sifat Kanaan Mereka Ini Radha Rasa Cukup Radha Rasa Cukup Tak Mereka Langsung Dengan Apa Yang Telah Ditentukan Oleh Allah Atasnya Ketika Dia Ada Sifat Kanaan Terangkat Dalam Dirinya Tamak Pada Dunia Ini Tuan Tuan Dunia Tak Salah Hak Salah Tamak Dunia Tak Salah Hak Salah Jika Dengan Dunia Ini Lalu Kita Semakin Jauh Dengan Allah Maka Dunia Ini Menjadi Istidhrash Atas Kita Ni'mat Ini Tantan Jika Apa Yang Allah Berikan Kepada Kepada Semakin Kita Takaruk Dengan Allah Semakin Kita Dekat Dengan Allah Dekat Ni Apa Tuan Tuan Semakin Kita Dapat Ni'mat Semakin Semakin Jadi Orang Salah Yang Ni Kalam Yang Mudah Kita Semakin Semakin Ni'mat Ni'mat Semakin Kita Jadi Orang Salah Maka Ni'mat Ini Dinamakan Rahmat Tuan Tuan Waktu Wabak Kemarin Adik Beradik Kita Doktor Tidurkan Kita Rasa Apa Tuan Doktor Tidurkan Adik Beradik Kita Pak Kita Mok Kita Tersapa Siap Video call Minta maaf Pesuang Menter 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 Doktor Nak Tidur Kan Tuan Tuan Terkala Allah Tidurkan Kita Tiap Tiap Malam Kita Rasa Ada Tak Rasa Takut Doktor Tidurkan Kita Semua Rasa Takut Allah Tidurkan Kita Setiap Malam Kita Rasa Apa Sebab Kita Rasa Kalau Allah Tidurkan Aku Aku Tak Boleh Mati Kalau Doktor Tidurkan Aku Aku Boleh Mati Tuan Tuan Nak Habaknya Lalainya Kita Nak Habaknya Jahatnya Kita Nak Habak Kata Bodohnya Kita Doa Bangun Tidur Kita Baca Alhamdulillah Iladhi Segala Puji Ya Allah Siapa Siapa Kita Baca Al-lazi Ahyanan Yang Telah Menghidupkan Kami Ba'dama Amatana Selepas Kami Mati Ya Allah Wa Ilah In Nushum Kepadanya Semua Akan Kembali Tapi Terkala Kita Pajam Ata Tuan Tuan Kita Tak 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 Dalam Kerisauan Dalam Jiwa Kita Tidak Dengan Kita Termin Tumpul Dengan Allah Kita Tidak Dalam Keadaan Kita Lupa Dengan Allah Kita Tidak Yang Kita Yakin Sangat Sangat Besok Aku Boleh Bangun Besok Aku Nak Abis Kenduri Kahwin Besok Aku Nak Pergi Sana Besok Aku Nak Pergi Sini Tuan Tuan Ada Dalam Perancangan Kita Aku Bangun Besok Pagi Aku Nak Semayang Tahajud Seperti Maka Disebut Oleh Nabi Muhammad Sallallahu A'lihi Wasallam Seperti Mana Yang Allah Nyatakan Allah Sebut Kepada Kami Sampaikan Kami Baca Surah Itu Tiap Tiap Minggu Dah Lahmati Allah Sebut Dalam Quran Kita Baca Tiap Tiap Minggu Kita Lupa Kita Dengar kan Tiap Minggu Dengar Orang Beriman Mereka Ini Renggangkan Tubuh Mereka Daripada Tempat Tidur Mereka Ayat Seterusnya Allah Habak Kepada Kita Rahsianya Perkara yang Allah Sembunyikan Yang kita Semua Tak Apa Rahsianya Orang Yang dapat Bangun Pada Dua Partiga Malam Bertakaruk Dengan Allah Tapi Rasa Tak Ada Tentuan Dalam Diri Kita Rasa Kita Harap Sangat Rahmat Allah Tidak Ada Dalam Diri Kita Sebab Kita Rasa Senang Hati Kita Tak Semayang Sunat Maghrib Pun Kita Senang Hati Kita Tak Boleh Baca Quran Hari Kita Senang Hati Kita Tak Boleh Nak Beribadat Dan Zikir Kepada Allah Kita Senang Tentuan Rupanya Kita Bukan Orang Yang Takut Pada Sisi Allah Ketiga Sifat Orang Yang Takut Pada Sisi Allah Mereka Ini Warah Siapa Orang Warah Iaitu Mereka Yang Yang Sentiasa Berhati Hati Dalam Melaksanakan Sesuatu Perkara Kita Ada Tak Sepat Kita Ada Tak Tentuan Tentuan Agak Agak Kalau kita Nampak Benda Kita Rasa Takut Agak Agak Tentuan Aku Buat Benda Ini Hati Kita Rasa Takut Sangat Dengan Allah Tentuan Tentuan Kita Kalau Nak Masuk Tabung Masjid Ini Kita Berkira Kira Tentuan Mari tabung Masjid Kita Berkira Kira Allah Ta'ala Pernah Tak Berkira Dengan Kita Kita Tak Tak Duit Kita Perminta Dengan Allah Sampailah Ya Allah Murahkan Rezeki Kami Luahkan Rezeki Kami Dari Muda Sampailah Tak Pernah Minta Rezeki Tentuan Tak Penat Kan Puluh Tahun Minta Rezeki Kita Tak Ada Rumah Allah Bagi Kita Rumah Tak Cukup Sebiji Minta Lagi Allah Bagi Lagi Tak Cukup Lagi Minta Lagi Sampai Kita Buat Rumah Sewa Tentuan Tidak Tidak Uji Kita Minta Kita Boleh Berkira Kira Dengan Allah Kita Boleh Bersoalkan Allah Apa Yang Saya Nak Katakan Dalam Saya Dan Tentuan Sebenarnya Kita Siapa Kita Kata Saya Orang Bertakua Ustaz Sipat Orang Bertakua Kita Ada Tentuan Allah Tunjuk Kita Dalam Quran Ini Orang Takut Dengan Allah Balik Kita Tengok Sipat Orang Yang Bertakua Aku Ada Ataupun Aku Rasa Allah Allah Kata Dalam Al-Quran Orang Bertakua Macam Ni Macam Sipat Ada Kita Sipat Sipat Ataupun Tak Ada Langsung Sipat Kalau Tak Ada Siapa Kata Baik Kita Tengok Kita Rasa Aku Ni Orang Salih Tengok Dalam Quran Sipat Orang Salih Itu Kita Ada Salah Satu Dia Mana Ayat Dia Tentang Tengok Pada Ayat Waibad Rahman Tengok Sipat Dia Apa Yang Allah Sebut Allah Beritahu Kat Kita Satu 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 Tengok Sipat Satu Aku Ada Tak Tak Siapa Kata Kita Salah Siapa Kata Kita Rasa Kita Tak Mereka Besok Kita Balik Dalam Kadaan Dibutakan Mata Kita Oleh Allah Sebab Dalam Hidup Ni Kita Tak Berhati Hati Kita Suka Rasa Sipat Orang Yang Bertakwa Yang Keempat Iaitu Mereka Yang Yakin Dengan Allah Subhanahu Wata'an Tuan Tuan Kita Tanya Kita Yakin Tak Dengar Saya Tanya Saya Tanya Tuan Tuan Kita Yakinkah Syurga Dengan Raka Ini Kita Yakinkah Tuan Tuan Kalau Ada Jamaah Kata Kat kita Depan Itu Ada Ulak Tedung Tepe Kat Anak Tangga Panjang Sepuluh Kaki Agak Agak Kita Berani Ikut Pintu Kita Tak Berani Kita Tak Tengok Lagi Penulak Sebab Yang Kata Orang Baik Yang Kata Orang Masjid Dia Tuan Tuan Nabi Kata Allah Kata Tak Percaya Tak Neraka Saya Percaya Ustaz Takkan Orang Percaya 5 4 Lagi Takkan Orang Percaya Duk Kata Orang Lagi Di Media Masa Takkan Orang Percaya Duk Putus Silaturahim Dengan Adik Beradik Sebab Tanah Tak Berapa Relong Takkan Orang Percaya Yang Masjid Ada Sombong Dalam Diri Dia Kita Tak Tengok Ulang Lagi Tapi Kita Percaya Orang Yang Kata Itu Kita Tak Tengok Neraka Lagi Yang Kata Allah Yang Kata Itu Nabi Kita Yang Kata Itu Allah Mana Allah Kata Dalam Al-Quran Tuan Tuan Kita Yakin Tak Syurga Itu Kita Kata Yakin Ustaz 50 Allah 50 50 Tahun Kita Hidup Berapa Kali Kita Teringin Nak Masuk Syurga Syurga Siapa Kata Siapa Abang Maik Kita Allah Allah Syurga Siapa Habak Mahi Kat Kita Bih Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kita Percayakah Tentu 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 orang Percaya Dia Teringin Sangat Dia Teringin Nak Masuk Syurga Saya Tanya Diri Saya Tanya Tentu Dalam Hidup Kita Berapa Kali Kita Teringin Nak Masuk Syurga Kan Kita Tak 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 Teringin Langsung Tentu Kita Tak 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 Kita Walaupun Hati Kita Tidak Pernah Ada Rasa Untuk Masuk Syurga Allah Hati Kita Tak Pernah Terfikir Untuk Masuk Syurga Allah Hati Kita Tak Pernah Ada Angan-angan Langsung Nak Masuk Syurga Allah Kerana Kerana Allah Itu Maha Mengat Tahan Berapa kali Tentang Kita Rasa Relu Dengan Syurga Allah Ada Kisah Tentang Ada Seseorang Pada Zaman Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dia Kurul Tentang Badannya Kurul Kering Badannya Kurul Nabi Jumpa Nabi Tanya Tak Cakap Wasak Kedah Senang Nabi Tanya Hang Sakit Kak Nabi Tanya Kak Kawan Ni Hang Sakit Kak Dia Jawab Duh Awak Badan Macau Orang Sakit Selah Tanya Awak Badan Macau Orang Sakit Selah Tanya Dia Kata Awak Ya Rasulullah Setiap Hari Aku Fikir Boleh Tak Aku Masuk Syurga Ya Allah Setiap Hari Dia Fikir Boleh Tak Aku Masuk Syurga Ya Rasul Allah Tuan Tuan Kita Ada Tak Macam Itu Yang Hidup Zaman Nabi Kemudian Aku Fikir Dia Kata Kalau Aku Masuk Syurga Tapi Han Tak Tak Rasul Allah Buat Apa Aku Masuk Syurga Jika Mana Engkau Tidak Ada Di Dalam Syurga Kita Ada Tak Rasul Ada Tak Dalam Semua Hidup Tiga Empat Kali Jadi Duk Bangun Dua Pertiga Malam Pukul Empat Pagi Tidak Mengadu Dengan Allah Ya Allah Boleh Aku Masuk Syurga Kau Ya Allah Boleh Tak Aku Masuk Syurga Engkau Ya Allah Kemudian Dia Kata Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Jika Allah Masukkan Aku Kedalam Neraka Ya Rasul Allah Nam Arak Abadan Abadan Nascaya Aku Tak Takkan Jumpa Engkau Ya Rasulullah Selama Lamanya Kata Dia Aku Fikirkan Benda Ini Ya Rasulullah Badan Aku Kurih Maka Ketika Itu Rasulullah Dengar Tentang Rasulullah Kata Kat Dia Besok Hang Sama Sama Dengan Aku Dalam Syurga Senyum Dia Tentang Kita Rasulullah Kita Rasulullah Tak Tak Betul Rasulullah Wafat Rasulullah Wafat Rasulullah Tinggalkan Kita 1400 Tahun Dulu Rasulullah Tak 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 Semua orang Tak Rasulullah Telah Wafat 1400 tahun lebih 1400 tahun lebih Rasulullah dah tinggalkan kita jika kita tidak ada harapan itu tuan-tuan takut besok kita di sana dalam keadaan yang sonsara dalam keadaan yang benar-benar menyesal tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa kata Yahya bin Mu'az orang yang bijak tidak akan mengutamakan dunia daripada akhirat orang bijak tuan-tuan dia takkan pilihan dunia daripada akhirat Ustaz digan dunia ini tak bolehkah bukan tak boleh tapi jadikan dunia kita itu jadi asbab kita dapat masuk syurga Allah mana dunia mana dunia duit yang ada kat kita jadi asbab kita boleh masuk syurga Allah pangkat yang ada kat kita biar jadi asbab kita boleh masuk syurga Allah rumah yang kita ada biar jadi asbab kita boleh masuk syurga Allah yang itu kan kenderaan yang ada kat kita biar jadi asbab kita boleh masuk syurga Allah tuan-tuan setakat ni yang saya mampu untuk saya sampaikan kepada tuan-tuan semua mudah-mudahan majlis kita dalam rahmat dan dalam keradaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala tuan-tuan yang terahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala akhir daripada kalangan pertama sekali saya nak perbetulkan sikit tak sal tersilap bukan salah tersilap madrasah darul atik itu bukan saya yang asaskan madrasah darul atik itu diasaskan oleh al-marhum orang tua saya iaitu al-marhum ustaz Ghazali bin Hasbullah madrasah yang saya asaskan iaitu madrasah Raudatul Ulum yang sekarang menjadi madrasah perempuan madrasah darul atik itu al-marhum orang tua saya yang asaskan sekarang kami buat sebagai madrasah laki-laki usia dia 40 tahun sebab dibuka pada tahun 1982 dan madrasah yang saya asaskan Raudatul Ulum kami buka pada tahun 1998 dan satu madrasah lagi yang disebut oleh MC kita Tuan Haji kita iaitu madrasah darul atik dakwah center di Kuala Terengganu yang baru hampir 4 bulan kalau tak silap saya 4 ke dalam 6 bulan saya baru terima tanah iaitu seorang daripada jamaah di Terengganu yang mewakafkan tanah itu kepada madrasah baru 6 bulan Alhamdulillah sekarang kami tengah bina surau yang seluas 10,000 kaki persegi dan progres surau itu telah berjalan hampir 60% Tuan Tuan tolong doakan kami dan seluruh jamaah agar madrasah itu dapat disiapkan pada hujung tahun hadapan minta doa Tuan Tuan jangan risau saya tak minta derma tak minta duit Tuan Tuan saya tak mahu minta duit Tuan Tuan tak mahu eh saya tak minta kutipan Tuan Tuan jangan risau ustaz haba mesti sekolah saya pergi jalan tabung dah Tuan Tuan jangan risau saya tak minta satu sim duit Tuan Tuan minta duit Tuan Tuan saya pergi habis saya nak minta apa dengan Tuan 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 tolong doakan saya ustaz macam mana nak doakan ustaz mudah saya ajak mentan doa Ya Allah jika apa yang orang tu buat betul pada sisi kau tolonglah dia yang tu Tuan Tuan tolong kat doa minta dengan Allah lagu tu tak susah saya mohon dengan doa Tuan Tuan moga-moga ada rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa ustaz buat macam ni kenapa ustaz buat macam ni orang kata saya gila sekolah yuran tak ambil apa pun dah main hantar budak balik satu sim saya tak minta makan apa apakah api ayak saya tak minta orang kata ustaz lizam ni buat kerja gila ya kerja gila guru nak bayar mana ni nak bayar api ayak nak bayar ke mana orang tanya saya ustaz izan buat kerja gila api ayak 2 madrasah 10 ribu sebulan ustaz izan ni buat kerja gila tuan-tuan pasal siapa saya buat macam ni saya bukan orang baik tuan-tuan orang baik tuan-tuan lahir sahaja baik saya bukan orang baik saya orang jahat jahat Allah sahaja tahu jahat saya salah banyak dengan Allah hati saya kotor tuan-tuan tuan-tuan mungkin semayang khusyuk kerap menangih di hadapan Allah saya anak titik saya mata orang susah dengan kesalahan yang terlalu banyak dengan Allah jadi apa yang saya buat saya mohon Allah terima apa yang saya buat ini menjadi amal soleh saya ustaz macam mana tak ada macam mana tak ada macam mana sebab pada sisi Allah perkara yang ditakdirkan oleh Allah pasti telah siap takdir itu Allah tak ada letak kita letak letak macam itu bukan macam buang daerah buang daerah letak kita pandai-pandai Allah dah Allah disayang kita setelah dia sayangkan hamba dia macam mana nak kata sayang kita buat salah macam manalah macam mana besar salah besar mana dosa tak susah pun kita duduk kita ucap astagfirullahalazin tu lah astagfirullahalazin tu lah Allah ampun kan gosok kita semua semua tuan-tuan daripada akil balik sampai lah nah haba kata Allah ni tak lalu sayang baidah orang buat salah duduk kita istifat dengan Allah ucap yang tu astagfirullahalazin ya Allah ampun kan dosa ampun kan dosa aku ya Allah Allah pun dan dosa kita habis semua tak susah dengan Allah tak mudah cuma kita nak buat ke kita tak buat dengan tu lah kita nak buat ke kita tak buat kita nak meraku ke kita tak meraku tu lah kita mahu ke kita tak mahu tu lah kita nak meraku dengan Allah ke tak mengaku dengan Allah tu lah kalau kita rasa kita kuat tak payah mengaku kalau kita rasa kita tak ada rasa kita orang pandai kita orang baik tak payah mengaku dengan Allah tu lah dengan Allah ni setakat ni ya tuan-tuan akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi barakatuh bismillah bismillahirrahmanirrahim di dalam masjid di dalam masjid ya Allah selamatkan kami isteri dan anak-anak kami dan keturunan kami ya Allah daripada fitnah akhir zaman ini ya Allah ketika kami melihat akan banyak berlakunya fitnah dikeliling kami ya Allah hati kami rasa takut ya Allah kami takut kami tidak mampu menghadapi akan itu ya Allah kami takut kami tidak kuat menghadapi fitnah-fitnah ini ya Allah ya Allah kami tidak ada siapa-siapa lagi ya Allah kami tidak ada penolong selain daripada engkau ya Allah kami tidak ada yang lain daripada engkau ya arhamar rahimin ya Allah tolonglah kami selamatkan kami semua ya arhamar rahimin ya hayu ya kayyum ya abadhi assama wahati wal ya Allah jika mana sampai saatnya maka iman itu menjadi rapuh ya Allah maka kuatkan iman-iman kami ya Allah kuatkan iman-iman kami ya Allah kuatkan iman-iman kami ya Allah ya Allah tingkatkan dan tinggikan keyakinan kami kehadrahmu ya zaljalali wal ikram ya Allah Allahum inna nesaluk iman-an kamila wa katula Al-Fatihah 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 Al-Fatihah